Halo guys, selamat datang kembali di Pavel 88 Channel Ada berita bagus ya dari Mas Uas Semoga ini menjadi titik awal pertobatan beliau Amin Simak beritanya Ya, kali ini berita dari CNN Nasional Indonesia Soal virus Corona Ustadz Abdul Somad minta tak benci Cina Wow, wow, mantap Dan ini merupakan berita bagus menurut saya ya Eh, tapi mudah-mudahan dia tidak membenci Ya, etnis Cina ini ya Karena sadeng-adeng ngasih saat ini dia lagi dekatin cewek-cewek Korea gitu Ya, mualaf itu loh Ada kan beritanya Jangan-jangan karena dia lagi dekatin cewek ini lalu Dia mengatakan seperti ini ya Mudah-mudahan Tidak demikian ya Untuk bukan hanya tidak membenci Cina Tapi tidak membenci siapapun Ya Kita baca berita lengkapnya ya Simak sampai tuntas Depok Siin In Indonesia Pendakwa Ustadz Abdul Somad alias Uwas menyentil Ketakutan berlebihan terhadap orang asal Cina Setelah penyebaran virus COVID-19 Ia pun meminta jemaahnya untuk Tak membenci atas dasar Kesukuan Karena Akan merusak tauhid atau keyakinan Bukan hanya Jangan membenci atas dasar kesukuan pak Tetapi jangan membenci juga atas dasar agama Ya, harus komplit ya Hal itu Ia sampaikan dalam cerama Di Masjid Al-Khautsar Depok Rabu 26 Bulan 2 Somad Mulanya mengatakan Keterunan Cina dulu jadi Hidaman Karena Parasnya yang dianggap Rupawan Somad mulanya mengatakan Keterunan Cina dulu Jadi idaman Karena parasnya yang Dianggap rupawan Hal berbeda terjadi Saat Virus Corona Mulai merambak dari Wuhan Cina Dulu Banyak orang Mau jadi orang Cina Ganteng putih Ternyata sekarang Kita kutan Wuhan Kata Somad Disambut Tawa Jemaah Dia menyebut itu sebagai Contoh Kekuasaan Allah SWT Dia mengingatkan Para jemaah bahwa Semua yang terjadi Di atas muka bumi Merupakan Kehendaknya Pendakwa yang sering viral Di media sosial itu pun Menyebut Tidak tepat Membenci orang Karena Menjadi keturunan Cina Apalagi Dikaitkan dengan Penyebaran Virus Corona Pasalnya Persoalan Suku adalah Kehendak Allah Sepenuhnya Bukan pilihan manusia Itu bukan pilihan dia Menjadi Cina ya Kita gak boleh Benci orang Karena sukunya Saya benci sama Teng Hua Saya benci sama Boleh Gak bisa Karena itu bukan Pilihan dia Itu pilihan Allah Tuturnya Somat menambahkan Allah SWT Memiliki sifat Maha kuasa Kuadrat dan maha Berkehendak Iradat Ia pun melarang Jemaahnya Untuk membenci Ciptaan Allah SWT Kalau membenci orang Karena sukunya Berarti Membenci Yang Memilikan suku itu Untuk dia Berarti Benci Allah Tahidnya rusak Cetus dia Diketahui virus corona Alias Novel Korra Koron Nah virus Covid-19 Menyita perhatian dunia Setelah Merebak pada tahun lalu Virus ini Disebut Berasal dari Wuhan China Kota itu pun Sampai isolasi Dari dunia luar Kuna Mencegah penyabaran virus Berselasa Komisi Kesehatan Nasional China menyebut Ada 77.666 Kasus Infeksi virus corona Sebanyak 27.232 Orang dinyatakan sembuh Sedangkan 2.663 Pasien Meninggal dunia Ada pun 2.589 Orang Lainnya Di Perbolehkan keluar Dari Rumah sakit Lalu CNN Melansir Kasus Phobia terhadap China dan Asia Merebak Pasca Wabah virus corona Yakni Sinophobia Salah satu kasus Yang menjadi Sorotan adalah Halaman Muka Surat Kabar Perancis Le Correo Picard Dengan foto Perempuan Keturunan China Dan judul Alerte Jaune Peningkatan Peringatan Kuning Yang Merujuk pada Penyebaran Corona Dari China Ya Ya Semogalah Si abang kita ini Benar-benar sadar ya Dan Semakin Tinggi lagi Tingkat Kewarasannya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Dan Sama-sama Kita katakan Alhamdulillah Salam waras Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi